Presiden Joko Widodo menghadiri peresmian C-Labs Indonesia selasa pagi. Lewat platform ini, ditargetkan dapat mencetak seribu talenta digital Indonesia. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Jane William langsung dari kantor C-Group Jakarta. Jane, apa pesan yang disampaikan Presiden Jokowi pada saat peresmian C-Labs Indonesia tadi? Egan dan pemirsa, tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa potensi ekonomi digital yang dimiliki oleh Indonesia sangat besar. Di tahun 2025, untuk potensi ekonomi digital Indonesia itu dikatakan bisa mencapai 145 miliar USD. Bahkan untuk tahun 2030, itu proyeksi kontribusi dari ekonomi digital Indonesia itu diperkirakan bisa mencapai 4.531 triliun rupiah ini, naik 8 kali lipat. Itulah yang membuat Presiden Joko Widodo begitu tinggi konsennya terhadap pengembangan dari ekonomi digital Indonesia. Dan tadi, pada saat peresmian C-Labs Indonesia, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Mensah Snek Pratikno, kemudian juga didampingi oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, kemudian juga ada Menkop UKM Teten Mas Duki, kemudian dari pihak C-Group, itu turut mendampingi juga ada Chairman dan Group CEO C-Forest Lee, kemudian ada Chief Operating Officer C-Yegang, dan Director and Country Head of C-Group Indonesia Kiki Hapsari. Dan tadi, pada saat peresmian C-Labs Indonesia, Presiden Joko Widodo juga sempat berkomunikasi dengan empat orang digital talent Indonesia yang saat ini tengah berkarir di luar negeri. Ini komunikasinya dilakukan melalui video call begitu. Dan pada saat melakukan video call, Presiden Joko Widodo juga sempat menanyakan kepada talent digital kita yang sedang berkarir di luar negeri, apa yang bisa membuat mereka kembali lagi ke Indonesia untuk berkarir di tanah air. Dan dikatakan bahwa, salah satu yang tadi menyampaikan bahwa mereka ingin ada kesempatan dan peluang apabila mereka kembali untuk bisa berkarir di tanah air. Dan salah satu penantaranya adalah melalui C-Labs ini. Dan berikut kita simak pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Ekonomi digital Indonesia ini di tahun 2025 diperkirakan 146 miliar USD. Dan kontribusi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan naik 8 kali di tahun 2030, yaitu di angka 4.531 triliun rupiah. Ini sebuah angka yang sangat besar sekali. Dan seluruh sektor digital juga mengalami pertumbuhan dua digit di tahun 2021. Tapi yang saya tidak ingin adalah Indonesia hanya menjadi pasar saja. Indonesia juga harus menjadi pemain. Oleh sebab itu, ekosistem yang kondusif harus kita bangun bersama-sama. Dan digital talent yang kita miliki, yang ada di luar, memang harus kita undang untuk kembali ke tanah air. Saya dibisiki oleh Bapak Yigang, Bukiki, Bapak Foresli. Tahun 2023 akan diuntang kira-kira seribu orang yang bisa kembali ke Indonesia untuk masuk DC maupun DC Lab Indonesia. Saya kira ini harus mengatakan apadanya saya sangat menghargai upaya-upaya seperti ini. Egan? Jane, bagaimana proses C-Labs Indonesia mencetak seribu talenta digital Indonesia? Ya, Egan dan Pemirsa, nanti akan di tahun 2030 direncanakan, atau tahun 2023 direncanakan akan ada seribu talenta digital yang akan direkrut dan menjalani serangkaian pelatihan, kemudian juga ada praktek kerja di C-Labs. Dan seperti yang dilihat, ini adalah gambaran kantor dari C-Labs Indonesia yang nanti akan menjadi tempat dari para talenta digital yang direkrut untuk bisa mendapatkan kurikulum dan juga bisa menerapkan ilmu pertahuan yang mereka dapatkan. Tentunya sudah ada mentor-mentor kelas dunia yang sudah disiapkan. Dan berikut kita simak bersama pernyataan dari Direktur & Country Head C Indonesia, Kiki Hapsari. Para talenta digital tentunya akan berkumpul bersatu untuk memperkuat ekosistem digital ekonomi Indonesia. Rencananya C-Labs ini akan merekrut seribu talenta digital hingga tahun 2023 sampai bulan November itu targetnya. Nanti di sana mereka juga akan belajar dengan mentor-mentor terbaik kelas dunia, juga langsung bekerja dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dan mereka ini juga nanti bisa berkembang sendiri. Artinya mereka juga tidak harus terus belajar dan bekerja di perusahaan kita, tapi juga bisa mengembangkan di perusahaan teknologi lokal lainnya. dan kita sudah bisa melahirkan generasi baru teknoprener di Indonesia. Oke baik, terima kasih atas informasinya Jane William langsung dari kantor C-Group di Jakarta. Bisa dibikin Headline News. Headline News berikutnya akan kami hadirkan satu jam datang. Sesaat lagi kita akan menyaksikan Newsline. Terima kasih telah menonton!